Halo guys balik lagi di channel gue Hendry GV kali ini kita akan trading crypto kursus Futures di aplikasi Binance ya di sini kita cari-cari market yang kuat naik atau kuat turun nah siapa tahu ada sinyal yang kuat juga ini di BNB Binance ya Binance USDT marketnya lagi penurunan tapi masih lemah belum ada konfirmasi kita cari yang lain juga Oke kita cari market-market dulu kayak disini ada kenaikan tapi ini udah ada penurunan nih takutnya dipembalikan Hai Oke kita ke smr Oke di smr-nya lumayan kita jual di sini kita ganti menjadi market eh posting ya market di sini leverage nya jadi 20 kali aja terus di sini beberapa persen aja terolah 16 persen kita lihat market tadi Oke masih di atas kita jual short oke di sini kita lihat posisi kita pakai minus nah sebesar 0,02 USDT ya oke di sini gue langsung aja ngasih tau kalian alasan kenapa pun posisi di market smr-USDT yang pertama ini di time frame satu jam ya kita lihat dari segi ini penurunan nah ini gua nggak akan lama-lama eh nggak nama-lama trading di sini karena kelihatan di sini udah daerah supportnya tapi kalian zoom out aja di sini itu resisten itu enggak saling nggak saling menembus support itu saling menembus nah jadi gua kemungkinan ini dia bakalan menembus sedikit support ini bahwa masih ke bawah dikit baru dia langsung ke atas lagi masih ada kemungkinan seperti itu terus di akhir-akhir candle berjalan ini nih yang ini yang kita zoom in ini muncul candle merah pelemahan lalu muncul candle hijau ternyata lemah juga guys nggak kuat muncul candle merah lagi candle hijau nah jadi kalau candle hijau ini nggak berubah jadi merah berarti nanti candle berikutnya dia akan berubah candle merah karena mengikuti riwayat sebelumnya ya ini kebiasa termasuk kebiasaan market biasa begitu tuh di time frame satu jam lalu di item frame empat jamnya ini kita lihat tuh di sini resistennya enggak saling menembus guys tuh masih downtrend penurunan meskipun enggak ada konfirmasi yang kuat enggak ada sinyal penurunan yang kuat tapi di sini marketnya pendukung dari market downtrend ente itu informasi candle masih menguatkan dia untuk kebawah dalam beberapa jam kedepan di satu harinya juga sama di satu harinya ini masih ada kesempatan untuk dia turun malah ini downtrend jadi ini market searah ya satu jam empat jam satu hari searah dia ke bawah tuh lihat ya nah candle ini udah berjalan udah muncul candle baru lagi nih nah kemungkinan ini bakal menjadi candle merah kalau gua prediksi nanti kedepannya Oke kita lihat dulu kita udah minus Nah lihat kita nggak ada profit tuh kan gua bilang jadi tanpa menunggu lamapun kita udah profit tadi tuh sekarang minus lagi jadi begitu santai aja nanti juga dia bakalan ke bawah Oke kita kemungkinan nunggu dia sampai profit aja ya baru kita lanjut lagi Oke guys kita udah profit tuh ya adanya turun lagi tadi udah profit di atas 0,10 tapi nggak papa kalian bisa lihat sendiri di sini kita lihat ya marketnya sembari kita nunggu oh dia turun lagi tuh oke kita lihat aja dulu oke no wah ternyata eh marketnya dia naik ya nih nggak naik sih sebenarnya sih ini masih bisa ke bawah lihat tuh ya di sini ada resisten nggak bisa disentuh ya candle hijau ini udah naik ke atas tapi nggak bisa menyentuh eh menembus area resisten sebelumnya makanya muncul candle merah ini nih yang kemungkinan dia masih mau ke bawah jadi ya fiksi sabar aja ini mah pasti debak ke bawah tuh lihat tuh kebatus ini kalau ditempuh sampai support ini debak ke bawah lanjut nih kita kayak udah profit deh Tuhan kita udah profit sebenarnya kita udah profit lumayan kita tutup aja kali ya Oke kita tutup ya kitanya malah eh dapatnya dikit nggak sesuai target oke tapi nggak papa yang penting kalian tahu caranya Oke di sini kita cek dulu deh marketnya ya tadi yang gua bilang ya tadi gua open posisi di candle hijau ini yang dia ada di atas ya gua open posisi sell pas dia emang berada di atas banget dan lalu ternyata muncul candle hijau nah candle hijaunya ini ya kalian bisa lihat di sini ternyata eh informasi kenaikan gawat nih nah tapi gue udah targetin sih kalau dia sampai menembus ini ya batiku minus tuh menembus support sebelahnya ya udah gua bakalan tutup rugi pun gua banget tutup karena target stop loss gua udah ada di daerah sini tapi ternyata di sini muncul sumbu ya berarti memberi tahu bahwa nggak mampu untuk menembus area support sebelahnya sebelumnya dan muncul candle merah nah candle merah ini gawat nih langsung aja terjun ke ke bawah berarti kuat banget tuh ya enggak langsung ke atas lagi dia langsung terjun ke bawah setelah me setelah candle hijau ini didorong oleh support disebelahnya makanya kebawah dan kita lihat di sini masih ada kesempatan kemarin gue tutup aja takutnya nanti ketika dia udah kayak apa namanya takutnya nih kalau kita diamin aja ya ketika dia udah melewati area support ini nih dia akan ngebentuk pola baru lagi guys ini bola kenaikan nah tapi untungnya di sini ada support kayaknya di sebelah juga di support deh tuh ya di sini ada support support ya banyak rame tuh nah makanya kuat banget untuk didorong ini di time frame satu jamnya kita lihat di empat jamnya mpajam mesin penurunan sini meskipun nggak kuat-kuat banget penurunan tapi gua sih yakinnya karena ini ma-nya ini moving average-nya di atas ya tuh tiga warna garis yang berbeda ini di atas itu udah kuat guys melebar lagi tiga nya bercabang nih kayak gini satu jam deh tuh ini kalau ini enggak terlalu kelihatan ya tapi kalau di empat jam satu artu kelihatan banget tuh ini apalagi mau menekuk ya di satu harinya dia itu kayak mau menekuk kebawah yang harusnya tadi ya dia berada di bawah dia kayak mau ngebalik berpindah arah ke atas yang berarti masih ada kesempatan untuk kebawah itu dari moving average-nya kalau kalian lihat di sini nih itu grafiknya di empat jam lebih kelihatan sini lebih melebar lihat tuh ya lebih kelihatan melebar dibandingkan move average yang di satu jam dan satu hari kalau satu harinya baru memulai kalau di empat jam udah mulai ya satu jam juga baru mulai jadi kelihatan dari empat jamnya jadi kalau kalian mau main lama yang apa-apa silahkan ya karena ini donter yang bawah tapi tetap stop lossnya itu harus kalian pasang ya targetin sama stop profitnya karena market crypto itu kan eh anjoknya itu cepat dan naiknya itu cepat jadi jangan sampai kehilangan momen ketika udah profit ya udah karena ketika kalian udah tutur loss ya udah tutup aja jangan trading lagi oke mungkin segini kali ya cukup ya Jadi kalau kalian ada pertanyaan ntar dulu aduh kok susah kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gua aja ya Henry GV mau request silahkan ya kan mau gabung grup gue juga apa-apa kalau nggak mau juga apa-apa ya yang penting ini hanya segera info untuk kalian biar punya wawasan kalau trading itu ya begitulah ada risiko kerugianya dan risiko ke profitnya oke terima kasih yang udah nonton sampai jumpa lagi di next video